Hukum jangan tegak separuh Joko Chandra terpidana burun itu ke Indonesia dan sempat bertemu dengan beberapa oknum penegak hukum kemudian mengajukan pendaftaran peninjauan kembali Hukum di negeri ini mesti tegak seutuhnya tidak boleh hanya setengah-setengah Untuk itulah sebuah upaya penegakan hukum harus tuntas menjerat para pelaku kejahatan apalagi kejahatan yang jelas-jelas dilakukan secara berkomplot Terpidana kasus hak tagi Bang Bali Joko Eschandra diduga telah bekerjasama dengan sejumlah pihak saat berstatus burun hingga seenaknya leluasa keluar masuk negara ini demi mendaftarkan peninjauan kembali kasusnya Ini jelas-jelas telah mengangkangi wibawa hukum Namun, penegak hukum baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini yakni pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking dan bekas Karo Korwas PP NS Baris Krim Polri, Brigjen Prasetyo Utomo Kita angkat topi kepada Polri yang mau melakukan pembersihan ke dalam Bila polisi sigap menuntaskan perkara yang dilakukan orang dalam tidak demikian halnya dengan kejaksaan agung Proses pidana terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga membantu Joko Chandra terkesan lamban Padahal dari bukti yang didapat masyarakat anti korupsi atau MAKI justru Pinangki yang menjadi fasilitator bagi Anita Kolopaking bertemu Joker di Malaysia Pinangki diketahui bertemu Joko di Malaysia Padahal institusinya sedang punya tanggung jawab untuk menangkap buron kelas kakak itu Status Pinangki saat ini baru sebatas pencopotan dari jawatannya sebagai kepala subbagian pemantauan dan evaluasi dua Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan Kejaksaan Agung memang telah memeriksa Pinangki tetapi tidak jelas statusnya hingga kemarin Permintaan laporan hasil pemeriksaan atau LHP oleh Komisi Kejaksaan pun tidak digubris Sikap ini tentu menimbulkan kecurigaan publik Bisa saja muncul kecurigaan ada aktor lain yang terlibat tetapi sengaja ditutup-tutupi Seharusnya saat ini menjadi momentum bagi Kejaksaan Agung membersihkan diri dari orang dalam yang terlibat persekongkolan jahat Institusi dan pendekat hukum di negeri ini sudah terlalu lama dipandang suram oleh publik Di tingkat penyelidikan atau penyidikan Seseorang bisa lepas asal menyedorkan sekepok uang Seseorang dapat dituntut ringan asal bersedia menyuap Begitupun fonis bisa ringan asal mau menyogok Sudah saatnya aparat menegakkan marwahnya Jangan biarkan mereka yang seharusnya menegakkan hukum justru bergentayangan Meruntuhkan hukum dan memanfaatkan hukum untuk menangguk untung Saatnya membabat habis jaringan yang tidak terlihat kasat mata ini Tetapi terasa eksistensinya Belum jelasnya status jaksa penangki membuat kita berpikir Jangan-jangan prinsip equality before the law belum berlaku sepenuhnya di negara ini Penegak hukum yang jelas-jelas terlibat pelanggaran hukum seperti mendapat perlakuan berbeda Sesama penegak hukum malah terkesan saling melindungi Selain tercium dari kasus jaksa penangki Perlakuan berbeda terhadap penegak hukum yang diduga melanggar hukum Atau mengetahui adanya pelanggaran hukum Juga terlihat dalam kasus mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman Nur Hadi yang telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi Bisa membuka misteri di institusi tertinggi peradilan tersebut Apalagi sepak terjang Nur Hadi dalam pengaturan perkara terendus Tidak hanya dalam satu kasus Setidaknya ada enam kasus lain yang diduga menyeret namanya Namun, bukannya menyokong pendegakan hukum Mahkamah Agung seolah bersikap resisten terhadap upaya KPK Untuk memeriksa sejumlah hakim terkait kasus swap dan gratifikasi dari Nur Hadi Mereka menjadikan surat edaran MA atau SEMA nomor 04 tahun 2002 sebagai tameng SEMA nomor 04 garis miring 2002 menyatakan bahwa Pejabat pengadilan yang melaksanakan tugas justisial tidak dapat diperiksa Baik sebagai saksi atau tersangka kecuali yang ditentukan oleh undang-undang Tentu KPK tidak boleh mengikuti logika berpikir sesat MA tersebut Sebagai negara hukum, prinsip kesetaraan dalam hukum harus ditegakkan Semua orang termasuk hakim agung sekalipun Jika terkait dengan sebuah perkara harus bersedia diperiksa Dan tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus Kukuhnya supremasi hukum salah satunya disokong dengan wibawa pendegak hukumnya Wibawa pendegak hukum bisa tegak Hanya jika mereka mampu membuktikan pendegakan hukum seuturnya Tidak setengah-setengah Mereka harus membuktikan diri bahwa mereka bersedia mempongkar semua kasus pelanggaran hukum Kendati itu melipatkan kolega mereka Mereka harus membuktikan diri bahwa mereka bersedia mempongkar semua kasus pelanggaran hukum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!